Pada 1 Januari 2012, Bili menabung di bank Rp20.000 dengan suku bunga 20% per tahun. Demikian pula pada 1 Januari tahun berikutnya sampai 10 kali. Dan kita akan menghitung tabungan Bili pada tahun 2022, yaitu 10 tahun yang akan datang, itu menjadi nilainya berapa. Untuk menghitung nilai bank bunga tabungan ini, kita memiliki rumus bunga majemuk. Di sini rumus bunga majemuk harus kita ingat untuk membantu menyelesaikan soal geometri tapi ada menghitung bunga. Nah, rumusnya yaitu MN, di mana MN ini adalah modal jumlah uang setelah periode tertentu. Ini N ini adalah periode tertentu ya, itu rumusnya adalah M, di mana M ini jumlah uang mula-mula atau modal yang mula-mula ditabung. Itu dikalikan dengan 1 ditambah dengan B, B di sini adalah bunga, pangkatnya adalah pangkat N. Dan ini adalah periodenya, banyak periodenya ya. Nah, jadi pada soal diketahui, itu modalnya itu sama dengan 20 ribu rupiah. Dan bunganya, bunganya itu adalah 20 persen ya, dalam periodenya yaitu 10 tahun. Berarti di sini kita bisa mencari MN, rumusnya menjadi MN sama dengan M-nya 20 ribu, dikali 1 ditambah 20 persen ya, 20 persen kita buat koma menjadi 0,2, pangkatnya adalah pangkat N. Nah, kalau misalnya kita ganti ininya 10, berarti ininya juga 10. Nah, jadi kalau begitu, deret geometrinya berarti seperti ini penulisannya. Untuk tahun pertama, itu adalah 20 ribu, 1 ditambah 0,2, pangkatnya adalah pangkat 1. Untuk tahun yang selanjutnya, yang kedua, berarti 20 ribu, 1 ditambah 0,2, pangkatnya pangkat 2. Dan seterusnya ya, polanya sama, nah sampai dia 10. Dari sini kita tahu, ini jadinya adalah nilai A-nya, suku pertamanya. Kita mencari rasionya, ya, rasionya itu berarti nilai ini dibagi dengan nilai ini. Jadi 20 ribu, 1 ditambah 0,2, pangkat 2. Kita bandingkan dengan suku pertamanya yaitu 20 ribu, 1 ditambah 0,2. Ini kita coret. Nah, berarti 1 tambah 0,2 itu adalah 1,2, dipangkatnya 2, dibagi 1,2, jadi hasilnya 1,2 rasionya. Nah, setelah kita lengkap ada A-nya, ada rasionya, kita bisa menghitung jumlahnya, yaitu dengan rumus Sn, ya, di mana Sn untuk geometri, itu rumusnya adalah A, pangkat, A dikali, R pangkat N dikurangin 1, per R pangkat N, min 1. Tapi ada juga rumusnya menjadi A, dibalik ya, 1 min R pangkat N, per 1 min R pangkat N. Nah, kita gunakan yang mana? Nah, sebenarnya sih nilainya sama saja, karena kan andai kan ini nilai ininya lebih besar, ya, berarti kan jadi hasilnya di sini negatif, ya, karena 1 dikurangin 200 misalnya, ini hasilnya menjadi minus, ya, dibagi dengan 1 dikurangin 200 juga, jadi minus dibagi minus, hasilnya akan tetap nilainya positif, ya, jadi sama saja sebenarnya. Nah, untuk A-nya, kita masukkan angkanya yaitu 20 ribu, dikalikan dengan 1,2, ya, karena ini 1 ditambah 0,2, dikalikan dengan R-nya, rasionya yaitu 1,2, pangkatnya pangkat 10, karena kita ingin mencari S-nya adalah S10, dikurangkan dengan 1, terus kita bagi dengan R-nya, berarti 1,2, pangkat 10, dikurangkan dengan 1. Di sini untuk rumusnya yang bawah, ya, ini nggak memakai pangkat N, ya, jadi agak berbeda di sini nggak pakai N, ini ada salahan, rumusnya ada T, jadi di sini nggak pakai N, jadi 1,2 dikurangin 1 saja. Nah, selanjutnya, kita hitung di sini Rp20.000, dikalikan dengan 1,2, ini dibagi dengan 1,2 dikurangin 1, yaitu 0,2, ya, nah, kemudian dikalikan dengan yang dalam kurung ini adalah 1,2 pangkat 10, dikurangin 1. Nah, jadi ini bisa dicoret, jadi entah sama saja Rp20.000, dikalikan dengan 6, menjadi Rp120.000, dikalikan dengan 1,2 pangkat 10, dikurangin 1. Nah, ini jawabannya seperti ini saja, ya, karena biasanya soalnya, kalau soal-soal ABCD, itu nilainya kita cocokkan dengan ABCD-nya, tapi biasanya bentuknya seperti ini juga nggak apa-apa, karena di sini harus menggunakan kalkulator kalau kita mau menghitung ini.